selamat menikmati navigate terus kemudian ada bawaannya MySQL, saya pakainya SAM terus kemudian pakai juga terminal atau command prompt terus kemudian untuk contohnya saya pakai yang miliknya Pak Khalid yang dari tahun 2017 ya maksudnya biar nanti kelihatan, kalau jaraknya lama kan biasanya update-nya banyak terus yang pertama bahwa update ini belum tentu berhasil ya terus kemudian yang menjadi modal dasar agar kita bisa update adalah kita paham masalah query seperti yang kita ketahui bahwa MySQL itu menggunakan bahasa query, yang artinya ketika kita ingin melakukan segala sesuatunya ya kita harus paham perintah-perintah yang ada di dalamnya terus kemudian yang saya lihat ketika teman-teman itu gagal dalam proses update, terutama menggunakan navigate atau tool yang lain itu karena permasalahan ketidakpahaman kepada bahasa query yang ada di situ saya lihat juga hasil dari compare yang ada di database dengan menggunakan navigate itu kadang aturannya kebolak-balik makanya kadang gagal di masalah primary sama foregain kayak ini terus kemudian yang akan kita lakukan bukan kok datanya disinkron kemudian dia diselesai datanya kemudian di backup dan di import ke server bukan seperti itu yang kita lakukan hanyalah sebatas mengambil perintah update-nya yang nanti perintah update-nya itu akan kita gunakan untuk mengupdate data yang ada di server jadi biar pelayanan tetap jalan ketika nanti saatnya update kita tinggal tembakan saja ke server itu tidak merubah database yang lama karena yang kita tembakan hanya perintah untuk update-nya saja saya coba share screen ya pakainya desktop ya Pak Edi saya coba dulu ini tool saya navigate saya pakai yang versi trial ya terus pakai STK 2007 sudah saya import via terminal karena saya tidak pd menggunakan tool karena sudah kebiasaan pakai terminal terus kemudian ini tadi yang STK 2017 yang sudah saya import terus kemudian ini STK bawaan saya terus kemudian kita ingin ambil datanya atau kita ingin ambil perintah update-nya di navigate itu ada pilihan tool kemudian struktur sitron saya cuma butuh ini saja ini ada database terus kemudian yang dituju atau yang mau dibandingkan yang mana saya pilih yang STK 2017 saya lupa ini yang depan yang mana yang belakang yang mana kita tes dulu kita compare dulu saya coba compare yang penting sudah ada toolnya dan teman-teman saya lihat sudah akrab dengan navigate caranya sama tinggal di menunya tadi ada pilihan struktur sinkron ya ini proses membandingkan nah setelah selesai ini nanti saya cuma mengambil perintah update-nya saja saya simpan ke dalam file SQL yang nanti akan kita verifikasi perintahnya itu benar atau salah nah ini ada seperti ini ya nah ini terus kemudian saya deploy nah ini itu saya cuma mau mengambil datanya saja terus saya buka ke dalam bisa pakai notepad++ notepad biasa atau yang lain tapi kalau bisa ya pakai notepad++ atau jenny kalau di Mac atau di Linux ya saya simpan atau kalau ada tool editor yang lain boleh nah ini saya taruh ke dalam desktop saya ganti nama update.sql update.sql ini nanti yang kita tembakan ke server jadi bukan hasil sinkronnya terus sinkronnya di backup di import ke server bukan tetapi hanya perintah update-nya ini nah itu kalau sudah kita simpan terus kita execute nanti kita lihat dia error di bagian mana tapi dengan syarat kita paham dulu masalah query nah seperti ini ya nah ini deposit drop primary key errornya di bagian mana di bagian deposit kita cari baris yang mengandung kata deposit saya cari di sini yang mengandung kata deposit nah kita coba deposit nah yang sering terjadi itu di sini ya drop primary key kalau tidak mau kita coba lihat struktur di tabelnya di SIK 2017 deposit struktur ini tidak bisa dihabis primary key karena ada variable atau ada ini yang namanya ya ada namanya kolom nomor awat yang dia itu menjadi primary key sementara dia juga berrelasi dengan tabel yang lainnya dalam hal ini dia berrelasi dengan tabel reg underscore periksa nah ketika kita belajar MySQL bahwa setiap relasi itu harus menggunakan key kalau ini primary nya dihapus otomatis dia tidak punya key nah sebelum terjadi seperti itu harus kita buatkan key nya terlebih dahulu nah ini kita add atau kita jadikan index nah ini ini kita copy harus di seperti ini kita taruh di perintah kita yang sebelumnya nah sebelumnya di proses delete harusnya dikasih seperti ini terus hasil query tadi karena mengandung nama tabelnya nanti kita tidak menggunakan nama tabelnya ini kita replace saja tidak kita gunakan nah seperti ini ya jadi bersih tidak ada nama database di depannya nah kalau sudah proses seperti ini harusnya dia sudah bisa di update kalau ternyata di tabel kita juga tidak ada ini boleh kita tambahkan agar nanti dia tidak gagal karena namanya compare kan harus benar-benar sama ya nah ini saya buka satu kolom lagi terus kemudian saya cari di SIK saya deposit di sini saya lihat strukturnya kalau di sini sudah ya sudah ada indeksnya kalau gitu sekarang kita coba lanjut re-compare jangan-jangan ini tadi ada oh iya indeksnya kebalik ya nah ini tadi tadi errornya harusnya add indeks dulu baru drop tapi di navigate itu seringnya dia drop dulu baru add indeks nah ini yang terjadi ya ini saya hapus karena sudah saya buatkan tadi di bagian atas seperti ini makanya saya bilang harus paham query terlebih dahulu itu karena masalah itu tadi ini saya pre-compare sambil kita tunggu ya ini proses compare ini saya klik terus kemudian saya deploy terus kemudian saya execute kita lihat lagi errornya di bagian mana lagi nah sekarang pindah ke detail beri obat errornya sama drop primary key ya drop primary key hubungannya sama foregen key berarti ada primary yang dia itu tidak ada key-nya kalau nanti dihapus kita cari di sini detail beri diet saya cari di yang tadi sudah saya simpan nah ini ya sekarang kita coba dulu buka dari php meadmin kenapa saya pakai php meadmin yang ada di laptop saya juga ini pakai navigate juga boleh tapi kalau navigate kan harus buka tutup ya seperti ini ini nomor rawatnya dia tidak ada tidak ada relasinya ya ini dipakai sebagai primary ini juga sebagai relasi jadi tidak ada indeks harus kita pasang terlebih dahulu biar nanti bisa digunakan untuk foregen key saya tambahkan nah ini saya ambil saya taruh lagi di sini ya nah dah terus drop foregen key nah ini kita biarkan dulu aja terus baru nanti drop primary key primary key terus kemudian kita samakan antara yang ada di SIK dengan yang ada di SIK 2017 saya beri diat ini 2017 tadi struktur nah ini yang sudah saya kasih terus kemudian saya cek di sini juga saya samakan nah ini juga tidak ada indeksnya saya samakan juga ya terus kemudian saya recompare saya cintang kembali ini ini sekalian yang modifier terus kemudian kalau sudah saya deploy kembali saya execute kita lihat kembali errornya di bagian apa ketemu lagi ini ya nah ini sekarang di tabel gudang barang masalahnya masih sama hubungannya sama foregen key kita cari di query nanti kita benerin kalau ada yang salah nah ini add column add index ya indexnya kebalik ini ya harusnya add index dulu baru primary ini primary dulu baru add index saya cut saya pindahkan ke atas sebelum drop terus kemudian saya lanjutkan untuk disinkron ulang recompare saya cintang kembali terus kemudian saya deploy saya execute nanti ketemu error lagi loh masih disama ya saya coba dulu ya gudang barang tidak mau sekarang oh errornya sudah beda kita coba dulu ini bedanya di bagian apa kita lihat ini saya pakai gudang barang ini sudah ada ininya terus yang SIK saya cari juga oh iya kode bangsalnya ini ya kode bangsalnya sama-sama latin swedish saya lihat dulu struktur juga pengaruh ini tadi kode bangsal sudah saya tambahkan kode bangsal oh kalau gitu saya tambahkan manual tapi tadi dipintah yang kita kan sudah ya saya add index saya samakan kalau sudah saya lanjut saya rekomper ini tadi karena ini kan sudah saya ubah tapi kan navigate kan dia tidak mau berubah tetap yang dikenali drop dulu baru di add for again makanya kita manual baru kita lanjutkan nah ini sudah saya lanjut deploy execute kembali kita lihat error selanjutnya apa sekarang pindah ke IPSRS detail beli kita cari di bagian sini untuk cek terlebih dahulu ini IPS nah ini sama ya harusnya add index dulu baru drop ini saya pindahkan saya taruh ke atas nah harusnya add index ini nah ini di database nya ketika kita compare ulang kan dia tidak mengenali kita manual kembali oh e srs detail apa sih ini tadi oh ini ya saya harus detail beli ya struktur terus kemudian nomor faktur saya index manual kemudian saya re-compare dapat dapat ada pusing belum kita lihat dulu komentarnya ini saya lanjut terus execute ketemu error lagi ya masih sama foregone key kalau ada drop primary key disini terus dibawahnya ada foregone key sudah dipastikan masalahnya karena seperti tadi ya keliru urutan navigate-nya harusnya add index dulu ternyata dia malah drop primary dulu ya nah ini kita eh ini saya cut terus kemudian saya taruh disini terus yang IPRS detail beli kita cari di php admin yang IPRS adalah pengeluaran ini saya tambahkan index saya lanjut re-compare paling nanti seperti ini terus ya karena ini 2017 paling nanti update-nya sampai malam tapi tidak masalah karena posisinya yang kita ambil database-nya sudah kita taruh di tempat kita nanti yang kita pakai adalah hasil dari query-nya ini jadi tidak mengganggu pelayanan dia tetap bisa jalan dan nanti proses update-nya paling butuh waktu 15 sampai 20 menit untuk datanya bisa keterbaru yang kita import update.skl jadi pelayanan tidak perlu berhenti sambil kita update teman yang di lapangan kita minta untuk update ke klien masing-masing saya centang lagi sudah banyak berkurang kita deploy lagi execute lagi kita lihat ada error apa tag drop foregone key tapi di tabel mutasi barang lanjut lagi sama seperti tadi saya copy mutasinya saya cari di sini saya lihat index-nya kebalik saya tidak tahu apakah ini bug di navigate-nya tapi memang biasanya error-nya karena ini saya cari lagi mutasi barang saya cari di php admin struktur terus kemudian kode barang dia berhlasi saya kasih index ini ada seperti ini terus kemudian kalau sudah kita lanjut lagi nanti bisa dipakai sambil nge-game sambil lihat film korea tapi bukan korea 8 plus tapi tidak masalah seperti ini bisa kita sambil-sambil sambil ngoding atau yang lain karena ini tidak mengganggu database aku ubah korea tabelnya di navigate sekalian silahkan saja tidak masalah yang penting paham alurnya saja ini saya deploy ulang saya execute ini ada error op 6 fragment kembali seperti itu terus paling banyak errornya memang error yang ini nah ini ya kembali lagi di op 6 nya terus op 6 nya saya cari kembali di php admin kalau teman-teman langsung mau di navigate nya silahkan oh keliru saya kliknya kode barang saya pilih index re-compare semalam mana ini nanti Pak Edi banyak iya enggak apa sampai busan aja nanti tinggal tidur kita centang kembali tadi dari 78 terus kemudian kita deploy execute yuk ketemu error apa lagi oh ya ketemu lagi perawat jalan DRPR saya copy cari di sini tek 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 indeks lagi ketemunya nanti setelah selesai sampai benar-benar bersih database yang sudah kita sinkron kita drop kita import yang lama tadi terus nanti kita update pakai update .sql ya update pakai update .sql caranya sama seperti import tapi yang ditembakkan adalah file update .sql saya lihat strukturnya nomor rawat belum ada indeks terus kembali recompare kita coba sekarang ada berapa tambah errornya ya oh tinggal 56 kita ini terus deploy terus kemudian kita execute kembali terus ketemu di bagian ini errornya ini sudah beda ya nah ini rex fitra add column umur daftar null after cannot add for regen key kode pg-nya tidak mau ditambahkan kita coba lihat errornya apa di bagian kode pg mana tadi errornya add column umur daftar integer cannot add for regen key berarti di bagian for regen key-nya ada yang tidak mau ini dia penjab penjab di bagian kolom penjab ini dia tidak mau ditambahkan relasinya coba saya lihat dulu ini kode pg-nya harusnya ada tapi ketika ditambahkan dia tidak mau ini ini juga saya ambil yang periksa harusnya tidak masalah ini karena halunya sudah ini kayaknya masalah data ini latin swedis sudah sama-sama latin swedis oh iya ketika mau compare ketika ketemu error pastikan di bagian sini ya harus tipenya sama ini latin swedis ci kita juga harus latin swedis ci kalau beda format atau collection-nya berbeda dia dianggap datanya berbeda walaupun isinya kita lihat secara fisik dia sama umur daftar ini gagal di bagian sini ya kode bc saya lihat dulu kalau disini harusnya sudah normal dia kalau gak mau kadang seperti ini oh bentar saya lihat dulu disini jangan-jangan sebelumnya dia tidak ada relasinya oh iya disini kode bc-nya tidak ada relasinya sebelumnya ya tidak ada relasinya sebelumnya sementara di database kita kalau kita tampilkan relasinya ini ada ada beberapa kode dokter kode bc nah ini mungkin dulu sebelumnya ketika dia sinkron ditabek periksa itu relasinya putus ya relasinya putus atau dulu dipaksa ini harusnya yang berrelasi seperti ini ada beberapa ada kode dokter dan lain-lain kalau kondisinya seperti ini itu harus dicari dulu data yang ada di tabel relasi kita di tabel registrasi yang dia itu tidak ada di tabel kode pj harus kita tambahkan secara manual boleh pakai query seperti ini tampilkan tampilkan kode pj dari rek periksa yang mana kode pj tidak ada di dalam select kode pj from penjab nah ini untuk mencari data yang dia itu tidak ada harus kita tambahkan manual ke data yang ada di penjabnya ini secara manual baru nanti bisa direlasi ya itu karena kesalahan di sebelumnya mungkin terhapus atau pas sinkron sebelumnya dipaksa atau pas proses importnya gagal terus dibiarkan ya akhirnya berkepanjangan seperti itu nah ini kita cari tidak ada select kode pj from rek periksa where kode pj not in select kode pj from penjab kosong dia kita coba dulu ini datanya sedikit kode pj strip 0 0 0 saya lihat dulu strip 16 16 14 3 strip ada semua ya kalau ada semua harusnya mau saya coba rekomper ya drop oregan ki bfk nah saya komper ulang aja siapa tahu nanti mau ya kalau secara struktur harusnya sudah benar itu kita coba lagi atau kalau tidak nanti constraintnya ini dihapus saja gak apa-apa jangan dikasih ini ini kadang juga error dia ya nah yang rek periksa ini ini biasanya otomatis ditentukan oleh MySQL nya jadi kalau kita pindah-pindah database dan kita bandingkan aslinya sama-sama berrelasi tapi karena nama constraintnya berbeda maka disini dianggap berbeda ya nah ini kita hilangkan gak apa-apa karena namanya berbeda saja ya nah ini add for again kayak saja cek saya ulangi deploy execute ketemu masih sama ya kalau sudah seperti ini ini minta di saya cari juga tadi yang error adalah ketika add ya oh benar kode pj nya nah coba saya lewati saja saya drop dulu delete from fact kiksa mau gak nah coba saya rekomper ulang mana tadi oh ini ya di oregon kia dia dikenal lho oregon kia oregon kia status baik bisa hilang loh ini kalau tidak bisa juga baru kita lewati coba ya oh sama ya coba kita lewati dulu berarti ini nanti harus kita lewati di bagian ini kita tambahkan terakhir saya kasih file satu lagi nanti untuk menyimpan kalau ada yang error seperti ini ini nanti yang kita ubah hanya yang disini saja kalau disininya kita ubah-ubah tidak masalah karena ini ada di lokal kita saya coba hapus karena ini tidak ada relasinya dihapus pun tidak masalah sekode pg sudah kehabus kok kita coba lanjut ya rekomper tidak usah tambah resok turun nah saya coba deploy lagi ya execute tidak mau loh cannot add for a gun kenapa ya saya cari dulu ya sabar dulu ini padahal dia tidak ada ininya nah kayaknya nyangkut di database-nya dia itu ini tidak ada relasinya kok ini kayaknya di database-nya kecatat tapi tidak tampil disini coba saya tambahkan manual mau nggak kode pg terus sik 2017 ini saya cari penjab on delete cascade kalau seperti ini harusnya mau coba ya ini ngetes saja sudah ada kan relasinya ada tapi di database-nya nggak dikenali nah korup jangan-jangan sebelumnya ini kalau kita tampilkan soalnya dia nggak mau database-nya bermasalah dulu ada relasinya tapi ditampilkan disini nggak mau keluar oh iya database-nya rusak ya nah ini klik dibuka repliksa tabelnya nggak ada ini kayaknya perlu tabel ya database yang terbaru ini yang sebelumnya nggak korup nih saya ambil yang 2017 milik Pak Edi aja ya kita ulangi kompernya ya oke ini database-nya dia drop database SIK 2017 padahal sudah banyak itu tadi ya miliknya Pak Edi sudah dikirim tadi Pak sudah saya pakai ini aja ini kartika 2019 ya ini tadi karena yang sebelumnya database-nya sudah bermasalah dulu ya nah kita coba yang ini sekarang creator database test berarti yang ini tidak saya butuhkan ya ini saya delete aja ya kita ulangi dari awal SIK SIK test user pindiarto load nah ini kita import ini ya yang kita bandingkan ini sekarang nanti kita lihat banyak masalah nggak Kalau yang sebelumnya tadi, emang gak salahnya Di database yang korup itu 50 MB Agak lumayan lama ini Oh, 119 Kita coba lihat Nanti berapa menit importnya 100 MB Cuma berapa menit Gak sampai 1 menit Kita compare ulang Sekarang Ini Nah, aku rutop sih Saya ulangi Saya ulangi Ini tool Struktur sinkron Terus ini tadi S.I.K Ini Terus kita ambil localhost S.I.K. test Nah, kita coba ya Compare Nah, ini karena pertama kali Ini yang saya ambil ya Terus ketika main backup Atau yang lainnya Kalau bisa memang Paham Pakai terminal Ya, paham Pakai terminal Atau kalau enggak pakai MSKL Yang dia itu Bawaannya MSKL sendiri S.I.K. Bawaannya Bawaannya S.I.K. ton Tidak S.I.K. S.I.K. Bawaannya Bawaannya Oh iya, sudah ini ya Saya deploy Oke Kita lihat dulu ya Semoga datanya normal ini Saya mengutangi Terus kemudian Saya execute Semoga kalau yang ini Agak normal Sebenarnya lebih ideal yang tadi, jadi kelihatan Cuma permasalahannya tadi ada yang Korup ya Oh ini langsung jadi dia Nah ini kita nemu error Masih sama seperti tadi, gudang barang Urutannya Kita cari Di sini Gudang barang Kita hapus saja lagi Nah ini Index do nya di add dulu Taruh sebelum Drop Terus kemudian Gudang barangnya kita cari Di sini Gudang barang Masalah di bagian Index Kode bangsalnya Saya kasih index Terus kemudian saya Recompare Ini cepat ini Soalnya Tidak terlalu jauh 2017 tadi Kok bisa Ini ya Sokoh Terus kemudian saya Terus kemudian saya Terus kemudian saya Saya centang Deploy Terus saya execute Ketemu lagi di bagian Opnam Opnam Kalau sekarang Errornya beda ya Ini Opnam Ad primary key Masalahnya Di sini ada Di duplicate entry Artinya Memang ada data yang Ganda Nah Kalau seperti ini Bisa Kita pertahankan Ad primary key nya Dengan cara Menghapus data Satu persatu Yang ganda ini Baru nanti Dilanjutkan Atau itu Kita biarkan Karena mungkin Kebijakan Di tabel Opnam ini Memang saya buat Satu hari Hanya bisa Opnam sekali Makanya di sini Saya tambahkan Primary Tapi kalau di rumah sakitnya Mengizinkan Satu hari Boleh beberapa kali Opnam Maka yang bagian ini Boleh dibiarkan Ya Kalau memang Boleh dibiarkan Berarti yang ada Di sini tadi Di bagian Opnam Itu yang Ad primary key nya Itu kita Hapus Ya Ad primary key nya Ini kita hapus Seperti ini Terus ini Seperti tadi Saya hilangkan juga Biar tidak terlalu banyak Biar nanti Bisa dipakai Untuk update Di server Seperti ini Ini tadi Yang Opnam Dengan cara Dihapus Atau Dilewati Sehingga nanti Ketika proses Sinkron Menggunakan Perintah ini Tidak ada Proses Menambahkan Primary key Ya Di sini Atau Kalau memang Mau dicari Satu persatu Yaitu dicari Yang double Seperti ini Dibersihkan Ya Yang satu hari Ada Beberapa kali Opnam Ini dibersihkan Dicari datanya Bagaimana Cara mencarinya Cara mencarinya Seperti ini Ini ada Bagian cari Nah Ini ya Ada bagian cari Terus dicari Sesuai kriteria Yang ada Di sini tadi Ini ada Kode Ada tanggal Ada kode Barang Ada gudangnya Ya Kalau mau cari Berarti pakai Kode barang Sesuai yang ada Di sini tadi Nah ini B00082 ini Terus tanggalnya Tanggal ini Dimasukkan Di sini tadi Tanggal Nah ini Sama dengan Tanggal berapa Terus sama satu lagi Tadi Asal Gudangnya Asal gudang Ya Ini Faktor Karena di sini Ada badge Dan faktor Kalau sudah ketemu Dia di delete Ini saya pilih Yang saya lewati Saja Nah Karena ini Data itu Cuma di lokal Saya hapus Gak From Open Kok Unstabil Ini Di database Yang uji coba Di tabel Sikates ini Saya hapus Kenapa Saya hapus Biar nanti Tetap bisa Ditambahkan Primary Tetapi nanti Di sini Dia tidak ditambahkan Ketika ditembakkan Ke servernya Ini hanya Di lokalan Saya saja Karena Masalahnya Adalah Di primary Maka Isinya Saya hapus Nah Ini ya Terus Saya lanjut Terus ini sudah berkurang centang saya deploy ulang saya execute ketemu error lagi di tabel picker obat picker obat diberikan ini saya cari disini ini errornya karena tadi ada foregen key ada drop berarti posisinya karena dia salah tempat ini kita tambahkan dulu kita cari dulu picker obat diberikan itu yang mana drop primary key oh disini tidak ada penambahan indeknya ya kalau tidak ada penambahan indeknya sekarang kita cari disini kita tambahkan manual struktur terus kemudian kita tambahkan disini nah ini kita tambah indek terus karena di itu tadi tidak ada kita tambahkan manual disini ya sebelum drop kalau ada tinggal copy paste kalau tidak ada kita tambahkan manual seperti ini terus di yang sini tadi SIK nya juga kita lakukan hal yang sama biar sama oh saya siapalah copy paste nah ini tidak ada juga saya centang saya index juga terus kemudian kalau sudah saya re-compare selamat menikmati nah ini saya centang kembali terus kemudian saya deploy ulang saya execute nah nomor error lagi sekarang di bagian pengaduan ini errornya foregen key terus tipenya berbeda ng-inodb auto-increment atau yang lain ya kalau ada error seperti ini ini nanti kita cari disini aja ini ya errornya karena ini ya kalau ini memang belum dipakai ini boleh kita hapus ya nanti pakai perintahnya itu drop tabel pengaduan ya kalau memang tidak dipakai ya drop tabel pengaduan tapi kayaknya nggak terlalu pakai dan tidak terlalu penting ini ya drop tabel pengaduan terus kemudian kalau sudah datanya kita buatkan dari sini ya kita cari yang dari SIK pengaduan pengaduan nah ini terus kemudian kita export saja ini sebagai SQL oh tempat saya nggak ada ya kalau tempat teman-teman mungkin ada ya tapi yang pakai Mac biasanya dia tidak ada export ke SQL seperti ini ya saya terpaksa harus masuk ke sini use SIK so create tabel pengaduan nah ini cuma mau ngopi ini aja strukturnya nah ya saya taruh disini ini saya drop tabel pengaduan sama ini saya drop tabel pengaduan oke nah ya terus saya rekomper ya Terima kasih. 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 Tapi kalau memang diizinkan, ya ini tadi dilewati ya. Ini tadi dilewati. Saya cari rawa jalan BR. Ini saya hilangi primary key-nya ya. Seperti ini. Terus kemudian di saya, agar dia tetap bisa dilanjutkan. Saya delete from seperti ini. Ya ini di lokal loh ya, bukan di server loh ya. Ini di lokal saya. Terus kemudian saya re-compare. Ini sudah sampai R ini, compare-nya. Jadi lumayan cepat. Habis ini mungkin sama dengan rawat jalan DRPR, rawat jalan PR, terus rawat inap DR, rawat inap DRPR. Nanti mungkin kasusnya sama. Ada rumah sakit yang dia itu di bagian kamar inapnya tidak mau input data, sehingga yang input adalah kasir. Sementara kasir biasanya terima di akhir. Karena di akhir dia enggak mau capek, maunya input tindakan yang sama untuk beberapa hari sekaligus. Jadi tidak lihat waktunya, sehingga primary-nya dihapus. Sudah 61 ya, kita deploy, terus execute. Balik lagi ke, ya sama ya, rawat jalan DRPR. Masalahnya di sini. Ada duplikat. Itu caranya dihapus. Kalau memang dilewati. Ada teknik lain yang bisa dilakukan. Kalau memang kita ingin datanya utuh, ya nanti di-export dulu isinya ke dalam bentuk CSV atau yang lain. Terus kemudian di-drop isi datanya. Ya seperti ini tadi. Ya seperti ini. Delete. Home. Nah seperti ini ya. Nah ini, tapi sebelum di-drop ini, isinya di-export dulu ke dalam CSV. Sehingga nanti kalau misalnya mau di-import ulang, nanti yang datanya ganda itu ditolak. Ya, nanti ada caranya. Nah nanti coba saya praktekan sekalian ya. Nah kalau yang pertama tadi, saya ilangi ya. Nah nanti kita lihat dulu. Ini saya rekomper ulang. Ini untuk yang rawat jalan PR, kita coba ya. Itu kalau mau dipertahankan. Saya pernah pulang dari sana, ada berapa ya? Saya cintang lagi ya. Kita coba deploy, execute. Ya, rawat jalan PR ya. Nah ini tadi, masalahnya masih sama. Ini kalau di SQL saya, saya lewati juga. Di bagian primary. Tapi kalau teman-teman mau menyelamatkan datanya, atau pengen dibikin valid, misalnya kebijakan yang sebelumnya karena kasirnya yang input, terus satu tahun kemudian sudah mulai tertata. Di bagian polis sudah ada yang input data, sehingga harus benar-benar valid ketika input ya harus per jam. Karena mungkin dari sisi riwayat perawatan sudah diperhitungkan. Atau dari sisi elektronik rekam medisnya sudah mulai dilihat. Sehingga harus benar-benar riwayatnya sesuai. Nah itu masih bisa diperbaiki. Ya, ini saya cari lagi. Rawat jalan PR. Terus kemudian ini diekspor. Terus kemudian cari berupa spreadsheet. Seperti ini ya. Terus jangan lupa dikasih kolomnya. Kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini saya simpan. Seperti itu. Terus kemudian, kalau sudah, ini saya hapus. Tapi ini nanti kalau sudah di production saja melakukannya ya. Jangan diuji coba, diekspor, diambil. Ya, itu nanti pas di production-nya saja. Tapi ini cuma yang ngasih contoh. Terus kemudian dilanjut dulu, baru nanti diimport ulang. Terus kemudian dilanjut dulu. 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 Terus kemudian dilanjutkan 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 dulu. Terima kasih. Kita cendang lagi, deploy ulang. Tinggal berapa Pak pesertanya ya Pak? Sudah mulai hilang ya. Yang tadi itu bisa kita import ulang. Importnya berupa apa? Importnya berupa CSV. Ini nanti tinggal kita ambil. Karena di sini ada pilihan SQL, CSV, load data, atau open document spreadsheet juga bisa. Ini juga boleh kita pilih. Tadi di bagian download. Kita coba mau enggak. Kalau enggak bisa baru kita pakai yang tadi. Kalau ini enggak bisa dipilih untuk settingan kalau gagal dilewati. Kalau enggak mau kita jadikan ini download. Download. Tadi apa tadi? Ini ya. Kita buka dulu. Kita ubah jadi CSV. Kalau di CSV nanti ada pilihannya ya. Nah ini. Terus formatnya kita samakan dengan format yang ada di SQL-nya. Ini nomor rawat ya. Saya kira tanggal. Harusnya yang ini kok. Saya kira itu tanggalnya itu ya. Ini harusnya date. Formatnya dia harusnya ini dulu ya. Tahun, bulan, baru tanggal. Nah ini juga formatnya harusnya dia berupa time. Time-nya itu seperti ini ya. Nah ini dia. Oke. Nah seperti ini. Kalau sudah ini saya simpan S. Dokumen Terus CSV Edit Filter Ya saya kasih di download lagi juga boleh. Terus saya pilih seperti ini. Save. Use tag. Terus ini dipilih code alt tag. Terus ini pemisahnya titik koma. Oke. Terus kemudian kalau sudah ditutup saja. Nah nanti ketika kita mau import. Biar nanti tidak terjadi data ganda. Atau tidak error. Ada caranya. Nah CSV. Dia mengenali sebagai CSV. Nah ini memperbarui kolom pemisahnya titik koma. Terus kemudian jangan gugurkan. Nah dengan seperti ini nanti yang sama dia di replace. Nah ini nanti dia dapat data bersih ini. Ya. Nah ini kita biarkan dulu. Ini nanti kita dapat data bersih dari hasil importnya tadi. Jadi dikeluarkan. Di drop. Nah. Ini datanya sudah benar-benar fake. Ya. Nah ini sudah fake ini. Tidak ada data ganda. Ya. Tapi kalau memang sudah jalan sampai keuangan. Artinya memang harus ada data yang kita relakan. Ya harus ada data yang kita relakan. Kalau sudah sampai keuangan loh ya. Sudah sampai ke billing, jurnal. Nanti dicari dia tidak ketemu. Ya. Terus kemudian saya lanjut ke sini tadi. Resep pulang. Ini hubungannya sama drop dan poregenkai. Drop dan poregenkai. Sama seperti tadi. Bentar ya. Baru ngisi. Yo. Iya nanti. Bentar toh. Ini baru-baru ini. Baru kerja nih. Bentar ya teman-teman. Masih kerja tuh. Ini pada video kolan tuh. Sama bapaknya tuh. Tadak-tadak. Masih kerja. Ini. Ini video kolan nih tuh. Masih kerja tuh sama bapaknya tuh. Iya iya iya. Besok-besok. Besok-besok ya. Besok sekalian kesana ya. Oke. Sudah dulu ya. Baru kerja nih. Tuh deketa Pak Esa sama Pak Endi tuh. Aduh. Bentar-bentar ya. Adi besok ya. Oke siap. Umi. Umi. Tunggu ke sini. Masih potong ke sini. Oh iya siap. Potongnya di sana. Oke siap. Ya iya iya. Siap siap. Iya. Bapaknya. Aduh. Oke lanjut ya teman-teman ya. Umi. Besok ya. Iya. Besok ya. Iya iya iya. Ini baru. Ini baru ngisi workshop ini. Ini baru ngisi workshop ini. Oke siap lagi. Jangan sekalian pagi tuh kesini ya. Oke. Siap. 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 Umi. 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 Aduh nasib nasib. Aduh. Ya di sana dipotong aja deh. Loh. Aduh diketahuan. Di sana dipotong aja. Aduh. Umi. Kita lanjut ya teman-teman. Terenya kalau belum dipotong. Gua kasih bandol lebih. Kayak perempuan. Oke siap. Siap jeragan. Gua kasih gelbang. Siap jeragan. Tinggal pakai gincul ini. Tapi tau kesini harus rapi. Rambutnya udah dipotong. Terus cana hijam. Pakai canam pendek. Pakai giri. Pakai putar. Kemuduin. Ike meja. Gua ga mau. Oke siap Daya selekom Daya selekom Oke siap Lagi musuh Ya lanjut ya teman-teman Tergangguan sebentar Ini sudah nih Deploy Execute Resep pulang Ini nomor rawat sudah Berarti ada yang lain yang bikin Bermasalah kita lihat dulu di bagian resep pulang Setelah saya pulang kan kita naikkan ke atas Dan tidak masalah Berarti masalahnya ada di kolom yang lain Ini tadi kan nomor rawat Kita cek disini bagian nomor rawat juga Nomor rawat sudah ditambahkan indeknya Oh ya Yang kita kenalikan Di sini kan belum ada Saya tambahkan dulu indeknya Kurang fokus maklum Karena sudah lama tidak pulang Itu jadinya begini Saya rekomper Tambahkan indek kalau ketemu primary dan Oregon key Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke lanjut bro Deploy Execute Kita lihat Berkurang Berkurang Nah Temu lagi Temporary pelayanan radiologi Ini kan tabel temporary ya Masalahnya di duplik lat entry Nah kalau ketemu tabel temporary kayak gini Kita drop isinya atau kita delete isinya Tidak masalah Berarti kita buatkan dulu perintahnya di sini Nah ini ya Ini saya buatkan Delete From tabel temporary radiology Kalau sudah saya jalankan di sini Saya jalankan Klik Kosong Biar nanti dia mau Membuat primary sendiri ya Saya rekomper Ini sudah sampai tabel temporary Bentar lagi sudah mau selesai ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Execute Temporary permintaan lab Sama ini ya Kita cari Di bagian sini Ketemu ya Saya buatkan Delete from Temporary lab Kalau sudah saya jalankan Di php admin boleh Terus kemudian Mau di navigate-nya Juga boleh Recompare Habis ini terus Di kolom yang Tabel yang U Terima kasih telah menonton! Execute Sama ya Ketemu lagi ya Temporary permintaan radiologi Cari di sini Nah Jangan tuh Pak Edy Delete from Kalau sudah Jalankan di sini Terus kirim Kirim 17 jam tadi Kalau tidak error Enak itu Lama Habis sampai jam 11 nanti Ini kan cepat ya Satu jaman Biasanya selesai Kalau masih 2019 2018 2018 Ini tinggal 42 ya Ting Deploy Execute Temporary resep Masalahnya sama Masalahnya sama Masalahnya sama Masalahnya sama Let from Terus Kalau sudah Jalankan di sini Oke Recompare Terus 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 Terima kasih. 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 Jadi kalau mau cepat seperti ini, pastikan dulu sudah dilakukan tune-up, caranya sudah ada di archive-nya forum, atau tanya ke IEM. Terima kasih. 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 ulang, execute sudah selesai ya kita coba re-compare kembali takutnya ada yang masih kelewatan, kalau sudah selesai seperti ini, database-nya kita drop, ini kan proses compare-nya cuma butuh waktu satu jam ya hasil query-nya kita bisa tembakan kapan saja tidak harus sekarang, bisa besok bisa kapan saja ya atau pas kita ingin malam update-nya karena merasa itu menganggup layanan, tidak masalah sebentar lagi kita drop database yang sudah ada ini, kita import yang masih perawan tadi, terus kita tembakan perintah SQL yang sudah kita buat cek modify it kita coba deploy execute masih ada yang error enggak sudah tidak ada sama sekali ya ini berarti sudah beres kalau sudah beres seperti ini database-nya kita tinggal drop database SIK test yang tadi kita buat nanti ada seluruh tabel yang sudah ada 568 jadi jumlah terakhir yang ada di laptop saya database-nya itu tabelnya itu sebanyak 568 saya create ulang create database SIK test nah terus saya keluar saya import teman-teman boleh mengimportnya menggunakan php admin boleh navigate juga boleh cuma saya kebiasaannya pakai terminal seperti ini ya nah ini saya kembalikan yang tadi dari milik Kartika saya tembak menjadi SIK test ini ya SIK test ini SIK test kalau enggak paham caranya cari di arsipnya forum atau di google draft tutorialnya sudah ada ya saya kembalikan ke data yang masih perawan seperti tadi ya kita tunggu beberapa menit nah ini saya taruh di desktop update.skl kita tunggu ya untuk memastikan bahwa yang mau kita tembakan ke server itu sudah benar-benar betul ya msql minjurut SIK test kemudian tadi ada di folder desktop desktop terus update titik skl nah ini saya pakai kita lihat ada yang error atau enggak kalau sudah tidak ada ya berarti sudah benar update sklnya tinggal kita tembakan ke msql minjurut terus minh alamat IP servernya ya nama IP servernya apa nah ini paling butuh beberapa menit tergantung settingan database di server tune up-nya kita pakai berapa RAM nah ini ada error di bagian 639 di bagian 639 error barisnya kita cari di bagian 639 oh ini yang tadi ya ternyata ini lupa belum di drop ya karena di tempat saya tidak menggunakan op-num ada harusnya kan di drop ya nah tapi di kelewatan nah ini saya drop ulang untuk memastikan bahwa database nya sudah benar-benar valid top database SIK test database SIK test terus kemudian saya keluar lagi saya import ya oh salah top database SIK test creator database SIK test nah terus saya keluar ini saya import database yang dari Pak Edi tadi saya import habis itu kita jalankan lagi ya walaupun tadi sudah kita periksa satu persatu ternyata saya masih ada yang kelewatan atau kelupaan ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah valid ya. Datanya sudah keterbaru. Ini sudah berhasil pakai update.skl. Kita coba masuk. Kita tes tabel terakhirnya berapa. Use sikat test. Show tabel. Sudah keterbaru semua ini. Seperti itu. Jadi nanti yang kita pakai itu update.skl yang ini. Ini yang kita tembakan ke server. Kalau pakai terminal, tinggal pakai minh alamat epi servernya. Misalnya 200. Nama database di servernya apa? Seperti itu. Tapi kalau memang mau diambil file SQL-nya yang kita simpan. Saya taruh desktop tadi. Nah ini update.skl-nya. Update.skl-nya ini yang dibawa ke server untuk diimpor. Seperti itu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sudah selesai. Cuma seperti itu. Sebenarnya biasanya setengah jam, satu jam sudah selesai. Kalau tidak terlalu jauh jaraknya. Atau database yang sebelumnya itu masih pakai bawaan kanja. Dan tidak lama diupdate. Sehingga kalau misalnya kadang ada yang update. Ternyata ada yang error. Tidak dibenerin. Nah itu jadi masalah ya. Sing rekor siapa ini? Oh Dr. Salim. Nanti mintanya ke Dr. Salim ya. Saya tidak merekot soalnya. Nah ini ada pertanyaan. Kalau misalnya detiknya saja yang dirubah. Silahkan saja kalau mau dirubah satu persatu boleh. Itu tadi kan cuma alternatif. Ada yang dibiarkan. Ada yang pengen dia tetap ada sehingga dirubah. Ada yang pengen dibuat valid. Dengan cara diimport ulang. Seperti tadi yang saya contohkan juga boleh. Ya itu terserah saja. Oh 20 orang. Lumayan ya. Silahkan kalau ada yang pengen ditanyakan dari teman-teman. yaudah ini sudah dijawab kok. Video-nya share. Dr. Salim tadi yang rekod. Dr. Salim yang rekod. Ini Dr. Salimnya mana? Dr. Salimnya enggak ada. Pakai yang ini. Oh iya. Pakai yang ini ya. Admin yang rekod. Admin yang rekod. Admin yang rekod ya. Oke oke. Nanti mintanya ke Dr. Salim ya. Selalu pas anaknya lagi teriak. Silahkan teman-teman janganin kalau ada yang ditanyakan. Asalkan data B sebelumnya valid. Ya itu tadi langsung ketemu. Kalau yang pertama tadi kan mungkin sebelumnya ada masalah. Bisa jadi kalau tadi masalahnya itu di foregen key-nya itu. Foregen key-nya mungkin sudah ada tapi tidak dikenali. Ini kosong enggak kerasi Pak. Assalamualaikum mas. Siap. Saya dari rumah sakit Ibnu Sina Sigli Aceh mas. Mas ada yang pahaya. Ibnu Sina lagi ya? Kemarin kita di Ibnu Sina tapi seragen. Ini Aceh. Ini Aceh mas. Ini yang pake apa tuh? Klik medik bukan? Beda lagi ya? Hah? Ini yang sebelumnya pake klik medik ya? Iya pake bukan klik medik. Simple medis. Simple medis. Iya iya iya. Gimana gimana? Punya Pak Paisal itu simple medis. Jadi kami kemarin waktu migrasinya memang rumit. Apa lagi di masalah di apotek ini? Kenapa di apotek? Di apoteknya, jadi kan di sini obatnya tiap hari datang. Jadi itu masalah stok menemangnya gimana? Kalau memang mau jalan, saran saya biarkan jalan pelayanan dulu. Stok opnam itu terakhir kalau sudah jalan saja. Oh begitu. Jadi dari awal dikasih stoknya misalnya 10 ribu semua. Untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau memang teman-teman sudah langsung. Untuk penerimaan atau pengadaan barang. Untuk penerimaan barang atau pengadaan barang. Dilakukan seperti biasa enggak masalah. Hanya saja stoknya kita buat dulu jadi 10 ribu. Biar nanti pelayanan jalan dulu. Kalau misalnya sudah 2 bulan, 3 bulan sudah jalan. Baru kita lakukan benar-benar opnam yang real. Iya, karena ini tabrakan sama ini mas. Kita kan punya akutan dari Medan. Dia yang kelola keuangan di rumah sakit sini. Dia selalu tanya-tanya itu masalah apotik. Kapan ininya benarnya? Ya kalau itu disampaikan saja. Memang kita berproses migrasi pak. Gitu saja enggak masalah. Harusnya kalau ini dia pengertian. Satu lagi mas. Kita kan di table billing-nya. Di table billing-nya. Kemarin itu saya sempat juga digrupkan. Cuma belum banyak yang respon. Jadi kan pasien datang. Pertama kan masuk IGD. Jadi kalau IGD itu kan rawat jalan. Terus begitu kan nanti dia akan rawat inap. Di IGD itu ada tindakan nanti. Berarti kan masuknya tindakan rawat jalan. Iya betul. Terus nanti di rawat inap. Tindakan rawat inap. Bisa enggak digabungkan. Misalnya satu tindakan gitu saja. Misalnya kayak pasang impus. Tapi enggak misah rawat jalan sama rawat inap. Enggak misah rawat jalan sama rawat inap. Iya. Oh itu nanti di billing-nya ya? Iya di billing-nya. Kalau di billing-nya nanti memang akan misah antara tindakan rawat jalan sama rawat inapnya soalnya. Iya. Di kategorinya aja. Kalau gitu di kategorinya disamakan. Coba. Oh iya. Ya udah saya mengerti ya. Kan itu kan ada kategori kan. Disamakan aja mungkin kategorinya. Iya begitu. Karena di sini punya simple medicine dulu kan rawat jalan sama rawat inap. Orang gabung dia. Enggak ada misah. Misalnya kayak pesi dokter sama konsil dokter IGD. Enggak masalah kategorinya aja dipisah. Eh disamakan. Karena BPJS ini juga mintanya aneh-aneh. Ya kalau BPJS kan memang dia minta di anu toh. Minta dipisah toh. Rawat inap sama rawat jalan. Kan di 18 variable itu nanti kan ada tindakan yang memang di rawat jalan dirawat inapnya. Iya betul-betul. Saya baru juga. Cuma gak sekolah saya. Cuma untuk tindak aja. Cuma mau ikut belajar aja. Oh ya gak apa-apa. Memang cuma lulusan ISM aja mas. Ini disini juga banyak kok. Ini banyak dokter yang malah nyambil jadi IT juga. Malah kadang IT-nya yang diajari dokternya. Jadi gak usah maaf. Silahkan kalau ada yang lain. Jadi Pak KC kapan kita ini? Kalau KC itu tergantung undangan kalau kita. Oh ya berarti siap diundang mas ya. Iya. Ini baru Corona jadi mungkin agak susah pesawatnya ya. Iya. Saya sudah ngomong sama direkturnya juga kan untuk mengundang langsung. Siap-siap. Berarti bisa minum kopi enak ini nanti Pak Edy ya. Iya. Kopi Aceh. Iya kopi enak. Habis minum kopi tidur itu nanti. Oke terima kasih mas. Iya sama-sama. Nah kan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Wih ada Pak Azari. Halo Pak Azari. Ngopi Pak. Ngopi. Aku ngopi nih mas. Wah belango. Wah belango. Nyate-nyate-nyate. Gantai. Malam minggu. Apa-apa. Ini gak ada yang ditanyakan lagi. Ini ada. Terima kasih banyak Pak Wen ilmunya. Walaupun masih kurang mudeng nyubi soalnya. Di arsif forum itu ada modul pengenalan MySQL. Mungkin bisa dibuka dulu ya. Di modul pengenalan MySQL itu diajari perintah-perintah dari dasarnya. Diajari perintah dari dasarnya sampai nanti ke tune up-nya juga ada itu ya. Kayaknya sering putus kok. Di arsif forum nanti ada. Bisa dipelajari ya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau tidak ada mungkin saya akhiri ya. Everyone Ari Parunomo ya dari ano ya. Sarif Bidayatullah ya. Pak Ari Purnama baru proses migrasi kemarin. Terima kasih ya. Ya ini kemarin Pak Ari. Kemarin anunya rumah sakitnya pengen kita mampir. Terima kasih teman-teman. Saya off dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.